Al-Fatihah Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran Kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran Dan Sunnah Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat Kenapa saya bilang menyesatkan umat Ini menurut pribadi-pribadi seseorang Ini Tafsir Ibnu Kasir Ini Risalah Kusairyah Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini Sebenarnya kitab iblis Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan Yang membuat kitab seperti ini Seolah-olah dia menetapkan Kalau makna Al-Quran itu seperti ini Seolah-olah dia menetapkan seperti ini Padahal Setiap manusia itu berbeda Si A, si B, si C Perjalanannya masing-masing Nah Al-Quran itu Inti Dari seluruh perjalanan Ketika dikitabkan seperti ini Maka Misalnya si A, si B, si C Si A yang membuat Makna Tafsir seperti ini Misalnya Kusairyah ini Nanti si B dan si C itu Dia akan berbondong-bondong lari ke sini Seolah-olah mengikuti jati diri Kusairyah Tidak mencari jati dirinya sendiri Kenapa Saya mengatakan keberatan Dengan kitab ini sekarang Karena Orang-orang Lebih Menyimpan Al-Quran di dalam lemari Daripada Menyimpan kitab Orang menyimpan Al-Quran di lemari Dan membaca-baca kitab Sebagai penambah wawasan Kenapa bukan Al-Quran Dipakai di tempat umum Kitab Khusus Pribadi-pribadi mereka Tetapi malah Al-Quran ini